Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi kali ini Computer Mendoan Channel Dan youtube.com akan membagikan video Cara praktis mengetikkan nama Di sertifikat KKG PAI Mari kita ikuti Video ini sampai selesai Agar bisa memahami dengan baik Kita sudah harus men-scan Sertifikat tersebut Dengan scanner Jika tidak ada scanner Bisa pakai kamera HP Di sini mempergunakan software Cam Scanner Cara mempergunakan cam scanner Saya tuliskan di kolom deskripsi Nanti bisa dilihat videonya Setelah di-scan Kita masukkan File-nya seperti ini File sertifikatnya Cara memasukkannya di sini dengan Insert picture Insert picture Nah picture ini Kita masukkan dokumennya Kita masukkan seperti Biasa memasukkannya Pilih gambarnya Terus insert seperti itu Nah setelah dimasukkan seperti ini Kita ukur terlebih Ini dahulu Sertifikatnya Sertifikatnya Untuk diselesaikan dengan Pick setup di Komputernya Agar Ngebelnya Pas Kita ukur terlebih dahulu Pick setupnya Nah disini Lebarnya Disini panjang kali lebarnya adalah 26,5 x 18 cm Nah sekarang kita sesuaikan Agar gambar yang ada di layar ini Sama Persis seperti gambar Asli sebenarnya Dengan kertas sebenarnya Kita ukur Panjang lebarnya Dengan disini di format Nah kemudian disini Width 18 cm Dan heightnya 26,5 cm Nah berarti kita sesuaikan saja Widthnya disini 18 cm Nah disini bisa langsung saja Di size Dengan catatan Look Aspek Rasio ini Di offkan Berarti tidak Rasionya jadi Tidak terkunci Nah ini 26,5 Oke Nah sekarang 18 x 26,5 Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa tekan subscribe Karena subscribe itu gratis Juga untuk memotivasi saya Untuk bisa membuat Video-video tutorial Yang lebih bermanfaat Nah sekarang Setelah Kertasnya diukur Dan Yang di layar ini Juga diukur Menyesuaikan kertas Kemudian kita pick setupnya Juga menyesuaikan kertas Disini Pick layout Pick setup Nah disini Option Pick setupnya ini Pick setup juga Menyesuaikan kertas Berarti paper size-nya Disini pakainya custom Nah menulis langsung Disini ternyata Widthnya itu 18,5 Pakainya mili Berarti 185 mili Hiknya ternyata 26,6 26 26 26 26 Mili Hiknya Terus kemudian kita tekan Oke Kita tekan oke Berarti sekarang Kita tekan oke Antara kertas yang ada Di Di layar ini Dengan kertas aslinya Sertifikatnya Dengan pick setupnya Itu tiga-tiga Tiga-tiganya Dengan ukuran yang sama Nah setelah itu Di File Kita print Nah disini Seperti ini Pick setupnya ini Kita nolkan semuanya Disini marginnya Kita nolkan semuanya marginnya 0 0 0 0 Seperti ini Jadi kita nolkan semuanya Marginnya Agar semuanya dari tepi atas Nah setelah Pick setup kita sesuaikan kertas Marginnya kita nolkan Sekarang kita tinggal Menempatkan posisi penulisan Disini untuk posisi penulisan Kita sesuaikan dulu barisnya Dengan menarik Baris pada setiap barisnya Ini misalnya Kita luruskan dengan Kolom penulisannya nanti Yaitu Untuk nomor Berarti penulisannya disini Kita luruskan di Baris ke tiga belas Nah Kemudian Mau baris ke Empat belas Lima belas Enam belas Sama saja Belum kita lanjutkan Jangan lupa tekan subscribe Agar saya Lebih termotivasi Untuk berbagi ilmu yang bermanfaat Karena subscribe itu gratis Berikutnya untuk kolom Baris nama Kita pakai baris ke Empat belas Nah Seperti ini Kemudian 16 nya untuk Tempat tanggal lahir Kelas Kemudian Untuk Hasil Hasil Misalnya ini di kolom 21 Juga bisa Seperti ini Intinya setiap baris Kita paskan disini Menulisnya Nah kemudian Untuk kolomnya Disini Kita sesuaikan Kita dari kolom Yang terkiri Terlebih dahulu Ini misalnya Kita menuliskannya Di kolom E Bisa Ini menuliskan Ini di kolom E Kemudian untuk Menuliskan Nama Ini di Kolom F Nah Seperti ini Walaupun sedikit Tapi beda Dan untuk Menuliskan Hasil Ini di kolom G Seperti ini Agar mudah Mencobanya Disini Ngepasinya Kita Tepetkan dulu Kesini Agar bisa Ditulis Ini Dengan menekan Crop Ya Kemudian kita Tepetkan Disini Nah Seperti ini Kita bisa Menuliskan Misalnya Untuk nomor Misalnya Nomornya 002 Spasi KKG Titik PAI Titik CT Bulan keempat Sudah Angkat Ada angkat 20 nya Berarti Kasih Spasi 20 Seperti ini Kemudian Untuk Menuliskan Oh maaf Ini Untuk Menuliskan Nomor Itu Mepet Berarti Di Kolom Yang E Seperti ini Untuk Menuliskan Nama Baru Di kolom Yang F Nama Misalnya Tempat Tanggal Lahir Seperti ini Nah Ini Nanti Untuk Hasilnya Kita Bisa Tarik Kembali Agar Kelihatan Penulisan Hasilnya Misalnya Disini Kita Menuliskan Hasilnya Misalnya B Nah Semacam Ini Berarti Kalau di Excel Memang Tidak Bisa Behind Tag Atau Di belakang Tag Terpaksa Penulisannya Dengan Disisihkan Tapi Ini Efektif Nanti Kalau Penulisannya Banyak Nah Ini Nanti Bisa Dicoba Terlebih Dulu Kemudian Dipaskan Sudah Pas Apa Belum Bentuk Kurufnya Bisa Disesuaikan Ini Misalnya Untuk Kolom Nama Ini Tebal Misalnya Ini Juga Tebal Disini Pada Saat Mencetak Ini Gambar Ini Kita Hapus Seperti Ini Nah Seperti Ini Berarti Cuma Tinggal Namanya Saja Agar Nanti Pada Saat Masuk Dimasukkan Kertas Yang Sudah Ada Tulisannya Pas Saya Anduk Terlebih Dahulu Tapi Untuk Mengantisipasi Karena Mau Dihapus Kita Copy Terlebih Dahulu Set Cara Mengcopy Dengan Klik Kanan Disini Move Or Copy Kita Pilih Create Copy Disini Kita Klik Seperti Ini Sekarang Sudah Ada Copy 2 Atau Disini Disamping Dengan Klik Kanan Juga Dengan Bisa Menggeser Tekan CTRL Klik Geser Seperti Ini Itulah Cara Mengcopy Set Berarti Kita Sudah Punya Duplikat Seandainya Ada Sesuatu Kita Masih Punya Yang Asli Seandainya Di Hapus Seperti Ini Kita Masih Punya Yang Asli Nah Yang Hapus Ini Nanti Kita Coba Diprint Atau Dicetak Kemudian Kita Pas Mencetak Terlebih Dahulu Dengan Kertas AVS Biasa Sebagai Contoh Atau Percobaan Kita Coba Mencetak File Print Seperti Ini Kita Print Dan Kertasnya Sudah Kita Sesuaikan Ukurannya Dengan Memotongnya Dengan Ukuran Yang Sama Dengan Sertifikatnya Jadi Nanti Pada Saat Kita Mengepaskan Mudah Untuk Mencetak Kita Potong Dulu Kertas Sesuai Dengan Ukuran Sertifikatnya Kemudian Kita Masukkan Kertas Ke Printernya Untuk Coba Dicetak Kemudian Hasil Cetakan Kita Trawang Dengan Sertifikatnya Nah Disini Kebetulan Sudah Pas Seandainya Tidak Pas Bisa Dipaskan Terlebih Dulu Seandainya Seandainya Hasil Cetakan Tidak Pas Kita Mengepaskannya Dengan Misalnya Kurang Naik Turun Seperti ini Diturunkan Kurang Naik Dinaikkan Seperti ini Sedangkan Kiri Kanannya Dengan Kiri Kurang Kanan Seperti ini Begitu juga Untuk Sel-sel yang Lainnya Seperti ini Itulah Cara Mengetikan Nama Di Sertifikat PAI Terima kasih telah menyaksikan Jika suka dengan video ini Silahkan tekan like Dan jangan lupa tekan subscribe Agar saya Lebih termotivasi Untuk berbagi ilmu yang bermanfaat Karena subscribe itu gratis Tekan lonceng Agar tidak ketinggalan Video-video update Terbaru dari channel Komputer Mendo Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat